musik 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 oke, halo brus kalian, jumpa lagi dengan saya yaitu gondek motovlog dan di video kali ini itu saya mau sharing tentang penggantian piringan cakram buat motor jamaa new fiction oke, jadi penggantian piringan cakram ini itu tak ganti karena dia itu udah gak rata coy jadi kalau di rem di rem itu kayak goyang, jadi remnya itu nah di rem kayak gini, dia itu goyang-goyang sendiri kayak gini makanya itu piringan cakramnya mau tak ganti yang baru, ini dari yamaha ini piringan buat yamaha new fiction kodenya itu f582o dan ini pemakaiannya kurang lebih udah berapa ya tadi, lupa saya udah 39.000 km ini penggantian piringan cakram pertama kali jadi sebenernya penggantian piringan cakram itu tergantung penggunaan sih kalau ini karena gak tau nih, udah gak rata nih posisinya tuh ini yang sebelah sini masih tebel yang sini udah udah tipis tuh dan ini dan ini adalah kayak jangka nih ya oke, jadi kita lepas dulu nanti kita lihat perbedaannya, oke alat yang dibutuhkan itu itu alat yang dibutuhkan itu pertama ada kunci L terus kunci ring atau pas kayaknya ukuran 17 ya bener ukuran 17 oke langsung kita lepas dulu ya oke selanjutnya yaitu kita lepas lima baut piringan cakramnya dulu nah oke baru sekalian jadi ini piringan cakramnya ini udah gak rata habisnya tuh ini udah gak rata gak tau gak tau ini masih masih tebel atau udah habis saya gak tau tau cuman buat ngerem itu udah goyang-goyang hanya gak ganti yang baru ori bayi yamaha wuh mantap wuh oke baru sekalian jadi ini cakramnya udah 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 saya lepas dan ini perbedaannya kita lihat perbedaannya ini gak tau ini masih tebel atau tipis yang jelas kalau dirim itu udah gak enak tuh yang kanan masih baru yang kiri udah tipis ya kelihatan gak ya kurang lebih kayak gitu lah dan untuk pemasangan piringan cakramnya nah itu gimana ini kan ini mana yang depan mana yang belakang nah cara ngeliatnya yaudah kita lihat yang ini coy ini kan ada bekasnya nih itu artinya kalau bekas kayak gini itu di belakang sini ya terus kita sama ini muternya nih nah ini kan muternya kesini berarti yang depan tuh yang ini kayak gini coy nah mantap kita baut dulu oke baru sekalian jadi sebelum kita pasang kita bongkar dulu tujuan dibongkar itu untuk dibersihkan sekalian biar lebih gampang coy kita bersihkan sampai bersih bagian kalipernya oke baru sekalian jadi ini kalipernya udah tak bersihkan tadi pakai air sabun terus pokoknya udah bersih udah beres semua selanjutnya tinggal kita pasang lagi jadi depan depannya sekaligus piringan cakramnya nah tapi sebelum dipasang itu mas bro harus mendorong apa namanya pistonnya biar dia terdalam terus ini piringan cakramnya maksudnya ini jaraknya itu bisa biar bisa masuk intinya kayak gitu udah ada jarak nih sekitar satu jari ini udah bisa dimasukin piringan cakramnya jadi kita langsung masukin aja belum dimasukin masukin dulu pusingnya ini tangan satu coy bawanya tangan satu nih pop 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 terus kita pasang lagi pusing yang sebelah kiri oke mantap oke mantap oke mantap jiwa oke bro ini tinggal kita pasang oke kita tes dulu oke oke mantap jadi kurang lebih video tutorial pemasangan piringan cakramnya di motor yamla fiction kayak tadi tinggal dibongkar pasang terus kalau misalkan ada yang tanya bang itu beli piringan cakramnya dimana terus harganya berapa nah itu langsung mas bro kontak aja nomor hp penjualnya di bawah itu langsung dihubungin aja kalau misalkan mas bro pengen pesen itu bisa dikirim-kirim juga kalau yang di Jogja mungkin bisa CUD-an tapi kontak dulu aja so mungkin videonya sampai disini dulu jika mas bro menyukai video seperti ini jangan lupa di like kalau misalkan mas bro punya pertanyaan silahkan komen-komen di bawah dan jangan lupa juga untuk di subscribe dadah see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax